Hai, saya Mato Suherman. Buat teman-teman di sini yang sedang usaha melakukan satu buah bisnis UMKM misalnya, kemudian mungkin produknya adalah produk makanan. Nah, teman-teman simak terus sampai habis video kali ini, karena saya akan membahas bagaimana sih caranya memotret produk UMKM, khususnya untuk produk makanan. Buat teman-teman di sini pasti banyak banget yang pengen coba usaha kecil-kecilan di rumah, dan teman-teman mungkin memilih makanan, karena makanan itu paling gampang banget gitu ya, kayak setiap hari pasti dikonsumsi, dan kemudian juga mungkin untuk memulainya juga tidak sulit. Nah, di sini foto produk untuk makanan menjadi satu hal yang sangat penting, terutama kalau teman-teman ingin berjualan secara online, atau misalnya teman-teman ingin blasting di WhatsApp group untuk teman-teman, misalkan teman-teman alumni satu kuliah atau SMA, nah pasti akan butuh satu buah foto visual untuk menggambarkan ini loh produk yang aku jual. Nah, di video kali ini saya akan bahas bagaimana caranya memotret sebuah produk makanan supaya kamu bisa mempromosikan produk-produk kamu. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah share bagi teman-teman lainnya dalam belajar fotografi. Dan buat teman-teman sekalian yang mungkin baru aja ketemu video ini dan belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap timnya saya membahas tentang fotografi. Dan buat teman-teman juga yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, langsung kontak ke nomor tersebut. Otomatis buat teman-teman di sini jangan takut dulu, mungkin kalau denger fotografi kebayangnya harus pakai kamera profesional, lighting yang serba mahal gitu ya. Jangan khawatir karena foto-foto itu bisa dihasilkan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, seperti misalnya smartphone, ataupun teman-teman misalnya memiliki kamera-kamera profesional, tapi yang entry level nih. Nah, itu pun bisa dimaksimalkan. Demikian juga dengan lighting. Kalau teman-teman belum punya lighting studio yang mungkin seperti di fotografer-fotografer profesional gitu ya, nah teman-teman di sini bisa juga menggunakan beberapa lampu-lampu artificial yang ukurannya kecil, atau teman-teman memaksimalkan dengan effable light atau window lighting. Karena setiap hari kamu pasti melihat window lighting, cahaya-cahaya yang masuk dari jendela, dan itu akan menjadi sebuah sumber cahaya yang murah dan gratis setiap hari bisa kamu gunakan. Mirip dengan produk-produk lainnya, produk makanan pasti juga ketika kamu jual memiliki sebuah kemasan atau packaging. Packaging ini bentuknya bisa bermacam-macam. Misalnya bisa dalam bentuk stopless, misalnya kalau kue kering, atau mungkin teman-teman menjual dalam bentuk snack, kemudian teman-teman bisa juga dalam bentuk bungkus plastik gitu ya, atau mungkin bisa juga dalam bentuk kotak-kotak lainnya ya, beragam banget, zaman sekarang tuh banyak banget pilihannya. Nah, di sini otomatis teman-teman juga harus bisa mengkomunikasikan dari sisi packagingnya, brandingnya sendiri termasuk dengan produk makanan itu sendiri. Artinya kita harus mengkomunikasikan bagaimanakah tampilan makanannya, misalnya kalau kita taruh di atas sebuah piring, atau bahkan dalam bentuk packagingnya itu ketika teman-teman membeli misalnya di supermarket, atau misalkan membeli di sebuah basar. Karena dalam sebuah konsep marketing, pastinya kita harus memperlihatkan brandingan dari produk kita sendiri. Jadi itu juga menjadi salah satu unsur yang penting ketika teman-teman ingin melakukan sebuah photoshoot. Jadi buat teman-teman sekalian, yang sebelum memulai photoshoot itu sebaiknya kita mencari referensi. Caranya gimana? Gampang banget di internet tuh banyak. Jadi misalkan ini keywordnya cookies, kita mau foto nanti kemasan-kemasan cookies gitu ya. Nah kita coba lihat, kira-kira seperti apa nih visual yang kita ingin buat. Oke, sekarang kita mulai yang pertama adalah foto produk dengan packaging seperti ini. Jadi ini ada cookies ya. Packaging seperti ini kita akan tetap biarkan, tapi teman-teman sebaiknya tetap punya satu produk lagi yang nanti kita akan ambil isinya. Kenapa? Karena biasanya kita akan lebih bisa mengkomunikasikan kayak gimana sih bentuk chipsnya. Kalo kita taruh misalkan di sebuah piring gitu ya, atau misalkan kita menggunakan aksesoris-aksesoris semacam-macam lainnya. Misalnya kita bisa pakai seperti ini ya, misalkan papan kayu. Ini juga pemilihan propertinya tergantung image apa yang teman-teman ingin sampaikan. Kalo misalnya teman-teman pengen bikin kesannya, oh ini kita mau bikinnya lebih authentic, tradisional misalnya. Lalu kita pilih warnanya seperti ini, warna-warna warm. Kalo teman-teman mungkin optionnya pengen yang lebih modern, lebih putih. Mungkin teman-teman bisa pilih propertinya yang warnanya mendekati warna putih gitu ya, atau warna-warna lainnya yang memang lebih modern. Atau bahkan misalkan ceritanya nih, chipsnya ada stroberinya, pengen warnanya adanya pink gitu ya, itu silahkan juga. Jadi tergantung apa yang teman-teman ingin sampaikan. Lalu lokasi saya ini kebetulan di samping saya ada jendela. Jadi kita akan mencoba memotret yang pertama kali lightingnya dengan window lighting dulu. Kita tidak menggunakan cahaya lainnya, hanya dengan cahaya matahari yang datang dari jendela. Nah, kalo kita ambil dari bagian atas, kalo dari sisi branding, pasti otomatis logo akan lebih terlihat ya, jelas. Tapi dari sisi packagingnya itu sendiri, misalkan aku pengen lihat cookiesnya, dari atas tuh nggak gitu kelihatan, tapi lebih kelihatan dari samping sini. Jadi angle harus dieksplorasi, supaya kita bisa mengkomunikasikan seberapa besar sih toplesnya, atau misalnya seberapa tinggi ya. Kadang-kadang toples kalo dari atas kan looksnya sama aja kayak begini. Tapi begitu ngeliat dari samping, kita baru lihat, oh ternyata toplesnya tinggi loh, bukan setengahnya atau apa. Nah, itu teman-teman harus lakukan eksplorasi dan latihan sebanyak-banyaknya. Nah, eksplorasi angle itu menjadi satu hal yang perlu teman-teman lakukan buat latihan mata di sini. Jadi kalo tadi saya ambilnya misalkan sekitar 45 atau 30 derajat dari permukaan, nah, belakangnya otomatis kita harus lebih lost gitu ya. Tapi kalo teman-teman misalnya, oh aku pengen sejajar aja deh kayak gini, ini pun nggak apa-apa sebenernya, tapi bagian belakangnya teman-teman harus perhatikan. Kalo kayak gini, saya akan coba ambil, tapi bagian belakangnya itu ikut rekam. Jadi kalo teman-teman lihat, dia ini ada bagian belakangnya, jadi belakangnya itu juga harus diperhatikan. Dan kalo belakangnya itu mengganggu, teman-teman bisa menggunakan fasilitas seperti bokeh seperti ini, atau teman-teman harus diisi dengan alas tertentu supaya belakangnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu pilihan berikutnya adalah kenapa nggak dari atas misalnya. Dari atas pun sebenarnya bisa-bisa aja, tapi teman-teman mungkin harus meng-adjust packagingnya sendiri, karena packagingnya itu berdiri ke atas ya. Jadi kalo teman-teman mau ambil sejajar, teman-teman harus putar supaya packagingnya bisa terlihat dari atas. Nah, kalo dari atas, kita cuma bisa lihat tutupnya aja. Nah, disini teman-teman ada baiknya dilakukan adjustment supaya lebih kelihatan dari packagingnya. Jadi supaya ada sedikit bokeh-bokehnya ya. Nah, ini kita deketin sedikit, lalu kira-kira komposisinya seperti ini. Nah, hasilnya kayak gini. Ini hanya menggunakan window lighting. Teman-teman bisa lihat disini, kenapa saya taruhnya dia melintang, karena komposisi yang saya gunakan ini diagonal. Jadi supaya unsurnya lebih menarik ya. Kalo teman-teman lempeng-lempeng aja mungkin akan lebih kaku, tapi kalo ada diagonalnya dia akan lebih menarik. Nah, kalo kita hanya menggunakan window lighting, teman-teman bisa lihat disini, shadow-nya masih aman sebenarnya. Karena saat ini kondisinya soft light banget, jadi shadow-nya masih aman. Kalo teman-teman misalnya butuh yang lebih, kalo cahayanya terlalu kuat, teman-teman akan membutuhkan yang namanya reflektor. Jadi akan kita taruh di sisi sebelah kanan, bisa berbentuk stereo foam, kertas, atau apapun itu yang berwarna putih. Tujuannya adalah untuk memantulkan cahaya, supaya bagian shadow ini menjadi jauh lebih terang. Nah, kalo tadi saya mau tret-nya dengan menggunakan window lighting, sekarang saya akan coba shoot-nya dengan menggunakan artificial light-nya. Nah, disini ada satu lampu kecil, ini mungkin buat teman-teman yang sedang memulai usaha UMKM, mungkin bisa dipertimbangkan untuk menginvestasikan lampu seperti ini ya. Jadi, lampu itu gak harus yang gede-gede, coba yang kecil aja dulu, karena pertama praktis, bisa dipakai kemana-mana. Nah, ini aku akan coba nyalahin. Disini teman-teman nanti akan belajar, apa sih bedanya kalo misalnya saya memotret, menggunakan aksesornya seperti ini, ini disebutnya sebagai standard reflektor, dan kemudian apa bedanya kalo misalnya aku lepasin nih, standard reflektornya misalnya kita buka. Nah, dia cahayanya akan menjadi jauh melebar. Ketika kita tambahin aksesoris, kita sebutnya sebagai bisa dengan light aksesoris atau light modifier, supaya lampunya itu atau cahaya yang kita hasilkan itu bisa sesuai arahnya dengan yang kita inginkan. Nah, disini dia menjadi lebih terarah, dan disini karena tanpa ada apa-apa di bagian depannya ini, ini menjadi hot light, cahaya yang sangat keras. Nanti bisa dilihat dari shadow yang dihasilkan pada produk yang kamu foto. Jadi teman-teman bisa juga menggunakan aksesoris seperti ini, atau bisa juga dengan menggunakan soft block istilahnya, untuk mendapatkan lighting yang lebih lembut. Nah, lighting yang lebih lembut biasanya akan menghasilkan bayangan yang lebih lembut juga. Jadi, hasil foto yang kamu hasilkan bisa lebih merata. Lalu, untuk lampu artificial seperti ini, powernya bisa kita kontrol, teman-teman. Apakah misalnya ingin lightingnya lebih redup ya, kita bisa set misalkan sampai di bawah banget, misalkan cuma ini 0, misalkan cuma mau 10% aja. Ini pun bisa. Tapi biasa cahaya sebesar ini hanya untuk feel light, untuk mengisi area bayangan. Atau teman-teman mau maksimalkan sampai 100% misalnya, supaya dia menjadi key light atau main lightnya dari foto kita. Dan kebetulan lighting ini sebenarnya cuma 60 watt ya, tapi sangat cukup untuk foto-foto produk UMKM. Dan kemudian, option berikutnya ini di sebelahnya, ini ada untuk mengatur temperatur dari cahaya yang dihasilkan. Jadi, seperti teman-teman tahu ya, kalau di fotografi itu kita mengenal bahwa cahaya itu memiliki warna, ada suhunya, diukurnya dengan Kelvin. Nah, di sini teman-teman bisa atur dari 4.000 paling rendah itu di sekitar 2.700 Kelvin ya, itu yang paling warm. Teman-teman bisa lihat cahayanya lebih hangat, lebih warm. Kemudian kita coba atur lagi putar sampai warnanya lebih bluish. Nah, 6.500 itu warnanya lebih bluish. Jadi, tergantung apa yang teman-teman ingin hasilkan. Kalau teman-teman makanan, biasanya saya suggest untuk yang jauh lebih warm. Lighting itu sebenarnya posisinya bisa kita taruh di mana-mana. Jadi, misalnya, kalau aku mau lihat dari sebelah sana, kemudian ini lighting di bagian depan gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan front light. Front light itu biasanya, otomatis pasti akan terang semua. Tapi, kadang-kadang jadinya terlalu flat, terlalu bosan. Ada baiknya teman-teman berpindah. Jadi, misalkan kalau lighting dalam posisi sini, teman-teman jangan foto dari posisi sana. Coba teman-teman datang ke sisi sebelah sampingnya, atau dari sebaliknya. Kalau sisi di samping sini, kita sebut dengan side light. Jadi, cahaya datang dari samping, bayangan itu jatuhnya menyamping juga. Jadi, ini arahnya kira-kira seperti ini. Oke. Nah, ini nyamping. Nah, ini yang disebut dengan side light. Atau kalau teman-teman mau yang lebih advance, teman-teman bisa bermain back light. Tapi, dalam posisi back light ini, teman-teman butuh aksesoris-aksesoris pendukung. Jadi, misalnya, karena back light, otomatis ada beberapa area yang ada shadow-nya. Teman-teman akan membutuhkan property seperti reflektor gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengisi bagian-bagian yang tertutup oleh bagian shadow ini. Karena shadow itu pasti akan lebih gelap. Kalau gelap itu artinya kita nggak bisa melihat detail. Otomatis kita butuh satu buah cahaya tambahan atau reflektor untuk mengisi bagian bayangan. selamat menikmati. Terima kasih. Demikian pembahasan kali ini Tentang foto produk khususnya untuk makanan Dan buat teman-teman yang disini penasaran Misalnya pembahasan apalagi Untuk produk-produk UMKM berikutnya Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini So, thank you for watching Jangan lupa like, comment, subscribe Dan juga share